Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavosuka Cita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi kita semua, mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan Bapak kami bersyukur untuk minggu yang baru yang kau anugerahkan bagi kami Kami siap untuk mendengarkan apa kata firmanmu Rok Kudus tolong dan biarlah Rok Kudus mau selalu bekerja dalam kehidupan kami Agar setiap kami dimampukan untuk menangkap firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bagian kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-35 Demikian bunyinya, tetapi mungkin ada orang yang bertanya Bagaimana kah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Firman Tuhan adalah makanan roh kita Nah oleh karena itu, setiap kita yang mendengarkan firman Baiklah kita membuka kapasitas roh kita seluas-luasnya untuk menangkap setiap perkataan firman Tuhan Firman bukan makanan akal kita Nah oleh karena itu, kita tidak bisa sampai kapanpun memakai akal kita untuk menerima firman Karena kalau kita memakai akal kita untuk menerima firman Karena kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang Allah telah lakukan dalam kehidupan kita Firman Tuhan berkata, apa yang dikerjakan Allah pikiran manusia tidak dapat untuk menyelami hal itu Nah oleh karena itu, untuk bisa memahami firman, untuk bisa mengenal firman Saudara dan saya harus menangkapnya dengan roh kita Kita membuka kapasitas roh kita ketika menangkap firman dengan berkata amin, amin Maka tandanya kita makan firman, maka roh kudus di dalam kehidupan kita yang telah diberikan bagi kita Akan bekerja membuat firman-firman itu menjadi pengertian bagi kita semua Nah oleh karena itu, ketika kita tidak mengerti firman Tuhan Kita memakai akal kita untuk menangkap firman Tuhan Maka saya pastikan kita akan miss dengan firman Tuhan itu Karena seperti tadi saya katakan, pikiran manusia tidak bisa menyelami apa yang dilakukan oleh Allah Kalau lewat bacaan firman Tuhan kita hari ini Paulus berkata, tetapi mungkin ada orang yang bertanya Bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali Pertanyaan Paulus ini memberikan jawaban Paulus ingin menyatakan bagi mereka, orang-orang atau jemaat Tuhan di Korintus yang menerima ajaran Paulus Paulus ingin menjelaskan kepada mereka tentang pemikiran-pemikiran manusia atau orang-orang percaya saat itu Ketika mereka melihat akan kematian dan kebangkitan Kristus itu Ada banyak di antara mereka karena mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran di sekitar mereka Sehingga mereka bertanya apakah benar kebangkitan orang mati itu ada Dan dikatakan apakah benar kalau orang mati itu dia bangkit Maka tubuh apakah yang akan dia pakai Nah ini pertanyaan-pertanyaan dari manusia yang menerima firman dengan akal mereka Bukan dengan roh mereka Saya percaya dimensi kebenaran firman akan saudara dan saya tangkap Kalau kita dapat membuka kapasitas roh kita seluas-luasnya Paulus inginkan agar jemaat Korintus mereka percaya bahwa kematian Kristus itu Dan kebangkitan Kristus itu adalah hal yang benar Itu yang benar dilakukan oleh Allah lewat pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia Dan dikatakan lewat tubuh yang diberikan Allah sendirilah yang bekerja, berkarya bagi tubuh yang baru yang diberikan Bagi Yesus Kristus saat dia bangkit dari kematian Nah oleh karena itu lewat kebagian kebenaran firman Tuhan ini Dari satu ayat ini Saudara dan saya ingin diingatkan dan ingin diajarkan Mari kita belajar untuk percaya atas apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita Lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini Sehingga ketika saudara dan saya percayakan kebangkitan itu Maka pekerjaan kebangkitan itu, kehidupan kebangkitan itu akan kita alami dalam hidup kita Kalau Yesus itu mati, maka pertanda saudara dan saya pun mengalami kematian Apa kita yang mati? Daging kita mengalami kematian Kristus itu bangkit, maka saudara dan saya pun mengalami kebangkitan itu Apa yang kita alami? Kita pun bangkit dari segala kehidupan kita Yang lama hilang dan yang baru itu diberikan bagi kita Nah oleh karena itu, supaya saudara dan saya bisa percaya bahwa kebangkitan orang mati itu ada Dan juga tubuh yang diberikan baru itu juga ada Maka marilah saudara dan saya belajar untuk terus membuka kehidupan roh kita Menerima firman, mintalah roh kudus untuk terus bekerja bagi kita Mengertikan firman-firman ini di dalam kehidupan kita Satu minggu ke depan kita akan terus mendengarkan firman Tuhan yang akan dibukakan bagi kita Tentang kebangkitan tubuh itu yang diberikan Nah itu akan memberikan satu pengertian bagi kita Saya percaya itu akan memberikan kehidupan yang baik bagi kita semua Kalau kita percaya akan hal itu, maka kemenangan akan menjadi bagian kehidupan kita Sekali lagi, jangan terima firman dengan akalmu Tapi terimalah firman dengan rohmu Karena firman Tuhan adalah makanan roh kita Bukan makanan akal kita Jadi kalau kita terima dengan kehidupan roh kita Maka firman itu akan menjadi kehidupan bagi kita semua Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita Firmannya akan terus memampukan saudara dan saya Untuk melakukan firman itu dalam hidup kita Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kami boleh mendengarkan firmanmu Dan biarlah firmanmu ini memampukan kami untuk tidak menangkap dengan akal kami Tapi dengan roh kami Sehingga kami percaya akan kebangkitan orang mati Kami percaya akan kebangkitan Kristus itu dalam hidup kami Terima kasih banyak Bapak Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan memohon roh kudus terus bekerja dalam hidup kami Amin Shalom Tuhan berkati kita semua